Polisi masih menyelidiki kasus pembunuhan Rafli, 16 tahun pelajar yang tewas di Jalan Merdeka, Palembang. Kandit Transkrip Ibtu Apriansyah memberi keterangannya. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku pembunuhan hingga motif. Sebab dalam peristiwa ini tidak ada satupun barang-barang korban yang diambil oleh ketiga pelaku. Setelah dicek dari kerugian korban, tidak ada. Meski identitas pelaku belum diketahui, namun polisi sudah mengetahui ciri-ciri fisiknya dari keterangan rekan korban. Dari keterangan saksi juga menuturkan mereka sebelumnya tidak diikuti oleh ketiga pelaku. Dr. Frensik Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan Palembang, Dr. Indra Saktinasution mengungkap hasil pemeriksaan. Korban dikabarkan mengalami luka tusuk di bayan leher sebelah kanan yang menembus sampai ke sebelah kiri. Tanya itu, di kepala sebelah kiri korban juga terdapat bekas benturan benda tumpul. Setelah dilakukan pemeriksaan luar, jenazah korban selanjutnya diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan.